Cerita Novel Romantis Jodohku Gadis Kampung Episode 18 Janda Semakin Di Depan Kini sudah hampir satu minggu mereka berada di Hawaii, dan Winina mulai merindukan negaranya sendiri. Meskipun di sini banyak yang lebih menarik, tapi tidak mudah bagi Winina merasa nyaman dan aman. Apalagi dia merindukan ayahnya. Winina sering menelpon ayahnya. Setidaknya dua hari sekali. Hampir setiap hari mereka jalan-jalan berdua, menjelajahi tempat-tempat menarik. Tapi selama pengamatan Peter, dia melihat tipe liburan seperti ini bukan tipe istrinya. Maka dari itu lebih baik baginya untuk mendiskusikan sisa waktu yang mereka miliki. Sayang, ucap Peter mendekap Winina dari belakang. Membuat Winina tidak asing dengan hal seperti ini. Winina kini sedang berbaring miring di tempat tidur sambil menatap dinding kaca yang memperlihatkan langsung pantai. Ada apa? Mas ingin sesuatu? Kau sedang tidak enak badan? Tanya Peter yang sejak pagi merasa kalau wajah istrinya sedikit mendung. Hanya kelelahan? Kemarin kita bermain terlalu lama. Kening Peter berkerut dan dengan santainya dia berucap, kita main hanya dua jam loh, sayang. Itu juga selang-selang soalnya kamu haus mulu. Winina menengok pada suaminya. Jalan-jalan keluar vila maksudnya. Oh iya kah? Eh he he, aku pikir bikin anak. Winina terdiam, sebab Peter mulai mengecup yehernya. Pindah tempat yuk. Kemana? Tanya Winina. Kesini, jawab Peter sambil mengambil ponselnya dan menunjukkan beberapa tempat di mana ada tempat untuk menginap di tengah hutan hujan tropis. Dan Peter yakin hutan seperti ini adalah tipe liburan milik Winina. Dimana? Winina ikut duduk seketika. Serius? Mas? Kita mau kesini. Nah kan mau? Ucap Peter. Sepertinya istrinya memang tipe wanita yang hanya menginginkan ketenangan tanpa adanya orang lain saat liburan. Ini tempatnya di mana? Di Indonesia? Bukan, tapi masih di daerah Australia. Di mana? Ada gambar-gambar yang lain. Peter menganggup dan memperlihatkan area sekitar, tempat itu benar-benar ada di tengah hutan. Dan hanya ada satu rumah kaca. Wah, benar-benar di tengah hutan ya, mas. Dan kalimat itu dikatakan Winina dengan senyuman dan kegembiraan. Mau? Winina menganggup. Boleh. Winina yang merasa senang itu mendekat suaminya kemudian berkata tanpa malu-malu, asik, nanti malam durasinya boleh ditambah 30 menit. Meskipun sudah berulang kali, Winina tetap merasakannya proses ini adalah hal asing. Di mana dirinya terus mengimbangi proses kegiatan tersebut. Ak, suara merdu Winina kuat saat Peter menanamkan benihnya yang begitu banyak. Dan beberapa saat kemudian, terlaksana sudahlah buka puasa, gol mencetak gol. Begitulah guys. Mau lagi? Tanya Peter. Winina menggeleng dan mencoba mendorong pinggang suaminya. Udahan dulu. Oke, tapi gini dulu. At. Ah. Winina menggeliat saat suaminya kembali menekan lebih dalam. Winina hanya bisa berpaling menutupi wajahnya yang memerah. Melihat itu, Peter berhasil membawa kembali istrinya ke dalam keenakan. Dia mengecup pipi Winina kemudian berbisik. 30 menit lagi ya. Kan udah mau 3 jam tadi. Sambil berdiri mau. Oke guys ya. Kita skip. Lanjut. Asrida panik saat dia kembali mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenalnya. Itu adalah ayah kandung Michael, dan hanya dia yang mengetahui fakta itu. Siapa yang menelpon? Tanya Daryl. Pertanyaan itu membuat Asrida segera mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam tas. Dia tersenyum untuk mengalihkan perhatian. Asrida mengusap kepala putranya yang sedang makan malam. Bagaimana? Apa kau suka hari ini? Michael yang telah jalan-jalan seharian bersama kedua orang tuanya itu tersenyum sambil mengangguk. Aku sangat bahagia hari ini. Terimalah Daddy, terima kasih Mommy. Apapun untukmu. Ucap Daryl. Asrida tersenyum melihat Daryl masih menganggap Michael sebagai putranya. Aku pikir Michael harus kau kenalkan pada para pemegang saham. Untuk apa? Tanya Daryl. Tentu saja supaya mereka lebih kenal dengan Michael. Untuk apa? Tanya Daryl lagi. Sayang, Ucap Asrida. Aku hanya ingin Michael meneruskan jejakmu. Jejak apa? Perusahaan itu milik Peter. Asrida berdecak. Apa kau tidak kasihan pada anakmu ini? Kau tidak memberikan apapun padanya. Aku memberikan banyak padanya, aku mempersiapkan semuanya. Lapangan golf, dan beberapa penginapan. Itu bisa menghidupinya jika aku mati nanti. Itu tidak seberapa dari perusahaanmu, sayang. Daryl menghela nafasnya, dia malas memperdebatkan hal ini kembali. Sudah kukatakan berulang kali, itu milik Peter. Dan akan selamanya seperti itu. Aku tidak ingin bertengkar, cepat selesaikan dan kita akan pergi. Asrida menatap kepergian suaminya dengan tatapan tajam, dia sangat kesal. Mommy, apakah kau baik-baik saja? Ya, Mommy baik-baik saja. Michael, jangan khawatir, kau akan mendapatkan semuanya. Mereka bangun terlambat karena semalaman bergadang, membuat Winina susah tidur apalagi suaminya yang tidak membiarkannya pergi jauh-jauh. Dan karena itu, meskipun bangun terlambat, Winina yang lebih dulu bangun. Demi menghindari serangan dari suaminya, perlahan Winina bangkit dan dan masuk ke kamar mandi untuk mandi sendirian. Setangguh-tangguhnya dirinya, tidak akan bisa menandingi sang suami jika sudah berada di atas tempat tidur. Winina menghela nafas dalam merasa aman jika sudah berada di dalam kamar mandi, dia mengunci pintu dan mulai menikmati kesendiriannya. Saat sedang berendam, Winina melihat pantulan dirinya sendiri dicermin. Datdenya penuh dengan tanda kemerahan yang diciptakan sang suami. Mengingat itu membuat Winina menunduk malu, dirinya memilih bermain-main dengan busa. Masih ada rasa tidak percaya kalau dirinya kini menjadi istri seorang pengusaha kaya. Saat sedang tenang, tiba-tiba terdengar ketukan. Sayang. Dan itu membuat Winina terdiam sejenak. Belum selesai, Mas. Mandi berdua yuk, aku ikutan. Nanti aja, takut malah bukan mandi. Yakin mandi doang. Enggak, Mas. Nanti aku mabok di pesawat gimana. Lah apa hubungannya? Tanya Peter di luar sana. Yang mana membuat Winina terdiam, dia juga bingung dengan maksud yang ditujukannya. Ah udah ah jangan. Winina sayang. Dan Winina berusaha tidak mendengarkan, dia mengatakan kalimat ini sebelum menyalakan air, demi kesejahteraan bangsa dan negara, lebih baik mas tumbuh saja di luar, nanti gentian. Oke. Kemudian Winina menyalakan air supaya suara suaminya dari luar sana terendam. Winina menikmati kesendiriannya selama beberapa menit, dan setelah selesai dia segera melilitkan handuk beberapa lapis untuk berjaga-jaga. Sepertinya dia tidak boleh sering mengajak Peter melakukan kegiatan membuat anak mengingat suaminya susah berhenti. Ketika keluar, Winina tidak mendapati suaminya. Mas, tetap tidak ada jawaban. Mas, kamu di mana? Sayang, aku di sini, jawab Peter dari arah luar. Winina berjalan ke arah balkon, tapi dia tidak mendapati siapapun di sana. Mas, kamu di mana? Lihat ke sini, sayang. Dan saat Winina melihat ke arah kanan di mana sumber suara berada, Winina terkejut bukan main mendapati suaminya yang berjalan di dinding dengan pijakan hanya setengah tapak. Entah apa yang dilakukannya di sana, tapi itu berhasil membuat Winina panik. Mas, ngapain di sana? Peter yang terjebak itu hanya tersenyum. Eh hehehe, tadinya mau ke kamar mandi lewat jalan sini mau gabung. Eh jendelanya dikunci sama kamu. Peter menatap takut-takut pada istrinya yang terlihat marah. Sayang, panggilnya. Maaf ya. Jangan gitu lagi, mas. Jangan kayak anak kecil. Iya, maaf ya. Winina tidak menjawab lagi, dia sedang sibuk membereskan pakaian ke dalam tas. Sayang, nanti aja diberesin sama pelayan di sini. Winina tidak terbiasa dengan itu, lebih baik melakukannya sendiri jika masih bisa dilakukan. Gak apa-apa. Jangan marah lagi ya. Iya. Dan jawaban singkat-singkat dari istrinya membuat Peter semakin gelisah. Dia berjalan keluar kamar untuk menelpon David. Halo. Apa? Teriak David yang mengangkatnya. Dia kesal karena terus diganggu oleh Peter, apalagi waktu beda negara. David, aku butuh bantuan. Aku butuh tidur. Kumohon bantu aku, nanti akan aku beri sesuatu. Hah. Kau pikir aku mudah disogok. Teriak David tidak terima. Apa yang kau butuhkan? Peter tertawa, tidak pernah ada yang bisa menolak tawarannya. Winina sedang marah karena aku melakukan hal yang konyol, aku harus bagaimana? Kau melakukan apa? Tidak akan aku beritahu. Cepat katakan aku harus bagaimana? Tanya Peter yang tidak sabaran. Dia marah karena kau konyol, maka jadilah pria Manli. Hah. Tunjukkan asetmu. Sialan. Kau menyuruhku menunjukkan asetku. Kenapa kau begitu bodoh? Maksudku sisi priamu, minta maaf dan jadilah jantan dengan memberikan sesuatu yang dia sukai. Oke, baiklah. Nanti akan aku berikan popok untukmu. Bye. Winina menatap sekitar tempat dia berdiam disini selama beberapa hari terakhir yang membuat Winina memiliki banyak kenangan disini. Melihat istrinya menatap Vila yang pernah ditinggalinya membuat Peter memeluknya dari belakang. Sayang, kalau kamu masih betah kita bisa satu ronde lagi. Winina yang sudah terbiasa dengan sikap Peter yang ternyata agak ehem-ehem itu hanya menggeleng. Enggak, udah ayo berangkat. Jangan sedih gitu dong. Gak sedih, ucap Winina melepaskan pelukan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Ayo kalau mau berangkat. Gak tahan ia mau suasana baru. Winina memilih diam sebagai jawaban, dia mengambil tas miliknya. Jangan, sayang, ucap Peter mengambil alih tas tersebut. Kan ada Hans sama Eve yang bawain, kamu jangan bawa yang berat-berat, bawanya hati aja dan kasih sayang. Winina tidak bisa berkata-kata, kadang dia bingung dengan apa yang dikatakan Peter. Sebagian dari dirinya mengatakan itu hanya omong kosong belaka, tapi sisi lainnya bertanya dalam hati, seperti inikah orang kaya bicara. Karena Peter tidak ingin diganggu oleh Eve dan Hans, jadi dia membawa mobil sendiri. Dalam perjalanan, tangan nakal Peter menyentuh faha istrinya dan mengusapnya di sana. Winina tidak merespon dengan perkataan, tapi dia menyingkirkan pelan tangan suaminya. Yang dianggap Peter sebagai rayuan. Jadi dia kembali menyentuh faha istrinya dengan lembut. Untuk yang kedua kalinya, Winina menyingkirkannya dengan agak keras. Peter masih mengira itu rayuan, dia kembali menyimpan satu tangannya di faha sang istri sambil menyetir. Dan akhirnya Winina menghela nafas kemudian berkata, Mas, janda sekarang semakin di depan loh. Hah. Tanya Peter tidak paham. Kalau mas mati, nanti aku jadi janda. Kok mati sih? Makannya nyetir yang benar, nanti aku jadi janda. Mau. Peter menggeleng. Mana ada janda? Gak boleh, suaminya juga masih ada. Mas, mau tau gak kenapa janda semakin terdepan? Gak mau tau, gak mau, ucap Peter langsung menarik tangannya dari faha sang istri. Jangan bahas janda lagi, aku gak suka. Lanjut ke episode 19. 18. 18.